Halo pemirsa, kali ini saya akan menge-review sebuah All New Daihatsu Xenia yang tipe 1.3R CVT Nah, ini dia kuncinya Yuk, kita buka kuncinya Kalau mau kuncinya, tinggal dipecat logo Daihatsu-nya ya Ini kuncinya Nah, ini Spion-nya juga otomatis menutup ketika pintunya terkunci Sama, spion-nya otomatis terbuka ketika kuncinya terbuka Nah, tapi di sini nggak ada akses smart key ya Handle-nya juga yang suara body Di bagian kaca jendela ini hitam doff Kita buka kuncinya Nah, itu spion-nya otomatis terbuka Nah, ini door-team-nya sekarang jadi malah yang full plastik ya Semua Xenia ini Di sini bahannya plastik Semuanya bahannya plastik nih Di sini juga plastik ya Ini armrest-nya Tapi kalau di bagian sini bahannya fabric ataupun kulit Itu pasti lebih mantep lagi nih Jadi nggak cuma plastik bahannya Di sini juga plastik hitam Handlenya juga plastik hitam Di sekeliling-nya di sini juga plastik ya warna hitam Di sini ada kefolder Penyimpanan sama speaker Ini joknya fabric Ada jahitan warna merahnya nih Jadi lebih sporty nih Ini juga ada alis warna merahnya nih Dengan motif-motif Seperti ini Untuk joknya dia Ada reclining Untuk posisi senderan Nah, tapi sayangnya dia belum ada Posisi tinggi rendah Di sini ada sliding Disini ada penyimpanan Bisa buat kefolder Ada ventilasi AC Disini ada vehicle stability control Ada di kebuah tombol kosong Ada laci Yuk kita kontak on dalam kondisi pintu terbuka Ini ada start stop engine Oh iya Punya di sini ya Nah, ini dia speedometer nya Speedometer nya Sudah model yang baru ya Dan jarumnya itu warna merah Kesannya lebih sporty Kita nyalakan lampu utama Semua lampu ya Termasuk lampu hazard Kita juga cek bagian Kap mesinnya Ada kulisan scene nya Di bagian karpetnya Untuk jendela Auto cuma di bagian sisi driver Klik buka Maupun tutup Disini ada pengunci jendela Disini ada Tombol untuk pengaturan kaca spion Di bagian sini Sama tombol untuk melipat spion Disini ya Bisa buat auto folding Kuncinya berada di luar Pintunya ditutup Nah itu ada bip nya Mesinnya dia kapasitas 1300 cc 4 silinder Torsi nya 12,4 kgm Tenaga nya 97,9 PS Ini dia mesinnya Untuk mesinnya ini Hasilnya dia Sewarna dasar Cuma ini Kena cipratan Cat nya ya Cat nya ya Jadi Ruang mesinnya ini Kayak ala-ala Sudah dicat Suara budi Tapi Padahal belum ya Karena ini Kena cipratan Tapi Sayangnya Dia belum ada Perdam nya Nah ini dia Lampunya Lampunya ini Sudah full LED Lampu send nya Ini juga Sudah LED Lampu send nya Tapi yang Masih halogen itu Vox line nya Lampu jauh nya Belum kita nyalain ya Kita nyalain dulu Nah ini Untuk lampu jauh nya Dia juga Sudah LED Jadi lampunya ini Sudah full LED Kecuali Vox line nya Ini ada Finishing Hitam doff Ini bagian grill nya Dengan motif-motif Hitam doff juga Disini finishing nya Hitam glossy Sampai Memanjang sampai Ke headlamp Untuk velg nya Dia merek nya Enasef Dunlop Bannya ya Profil bannya 185 65 R 15 15 Inci ya Ini Velg nya Dia warna Abu-abu Kalau Yang belakang Dia sudah Cakram Spion nya Belum ada Lampu sen Masih Polos Rem belakangnya Dia tromol Nah ini belakangnya Seperti ini Lampu nya Sudah yang LED Lampu senja Lampu sen LED Lampu mundur Lampu juga LED Tapi dia Tidak nyambung Sampai sini Untuk Lampu nya Di bagian sini Ada reflektor Ada Kenalkot Yang sudah Dilapis Krum Sama Ada Banser Ada Lampu Platomber Yang Masih Halogen Serta Di bagian sini Ada Kamera Mundur Ada Antena Yang Model Sharkpin Ada Semprotan Air Wiper Lampu Rem belakang Posisinya Di bagian sini Sudah Dapat Alang Air Ini Ada Dua Pedal Karena Ini Yang Transmisi CVT Nah Ini Dia Setirnya Setirnya Bahannya Masih Standar Masih Karet Belum Dijait kulit Ini Juga Finishingnya Warna Hitam Sini Ada Tombol Setir Untuk Pengaturan Audio Nah Ini Dia Speedometernya Ini Untuk Audio Trip Ada Audio Trip A Trip B Sama Odo Nah Ini MID Ada Jam Analog Ini Untuk Pengaturan Terang Redup Cahaya Speedo Untuk Pengaturan Brightness Nah Ini Untuk Pengaturan Terang Redup Cahaya Speedo Pengaturan Tanggal Pengaturan Jam Bisa Diatur Eko Indikator Bisa Diaktifkan Yung Untuk Pengaturan Tone Signal Ini Untuk Pengaturan Suara Tone Signal Lampu Send Ini Ada Door Lock Pengaturan Viper Basab Bisa Diatur Nah Ini Nah Seperti Ini Untuk Speedo Untuk Layar MID Ini Tadi Untuk Audio Sering Switch Untuk Pengaturan Audio Setir Ini Ini Untuk Pengaturan MID Untuk Telepon Sama Face Command Untuk Pengaturan Setir Dia Sudah Til Tapi Belum Teleskopik Ini Ini Pengaturan Head 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 Belum Auto Belum Ada Mode Auto Ini Pengaturan Viper Seperti Ini Nah Ini Dia Head Unit Floating Ini Ada Radio Ini Radio Terima Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini suara dari audionya. Ada AM, AM2, ada FM2, FM3, FM1. Nah, ini ada Android Auto, Apple CarPlay. Siapa yang lagi mudik, apalagi mudiknya ke Malang. Ada media, ada telepon, ada pengaturan. Ada room package, hanya dengan 400 ribu rupiah, bluetooth, basah. Dari tanggal 29 April sampai dengan 8 Mei 2022, ditambah lagi untuk kamu juga keluarga yang pengen halal bihalal. Untuk pengaturan audio. Ini kamu udah bisa halal bihalal dan juga minimum order 15 peks ya, people. Ya, seru banget pokoknya lebaran barengan sama The Fresh Guest House & Resto. So, booking sekarang tinggal telepon 0341 494 999 dan 081 333 227 887. Atau datang aja langsung ke The Fresh Guest House & Resto. Ini ada di Jalan Candi Trawulan, 12 Malang. Start your journey with The Fresh Guest House & Resto. Ya, people. Siapa nih yang lagi siap-siap mudik atau mungkin sudah selesai mudik ya. Kalau bisa kamu pengen merasakan vibes lebaran dengan lebih ekstra lagi. Buat kamu dan juga keluarga pengen halal bihalal. Ini kalau bisa selesai datang ke The Fresh Guest House & Resto. Ini cukup dengan harga 65 ribu per daya. Ada untuk vibes komen. Di bagian sini ada shortcut untuk USB ini di bagian sini. Ini ada tombol hazard. Ada pantilasi AC. Nah, ini pengaturan AC-nya dia single zone. Masih sama seperti sebelumnya ya. Dia belum ada pengaturan arah hembusan AC. Vels pun juga belum ada pengaturan arah hembusan AC ya. Sayang banget nih. Padahal kalau sudah ada pengaturan arah hembusan AC-nya, sudah lumayan loh ini. Ini ada sirkulasi udara. Ini untuk max cool. Untuk pendingin maksimal. Ini untuk mode AC. Ini untuk off. Untuk mematikan AC. Ini tadi tombol start button. Di bagian sini finishing-nya karbon. Ini finishing-nya karbon. Di sini slot kartu. Ini ada penyimpanan. Di sini juga ada untuk ngecas gadget yang modelnya USB. Nah, ini yang transmisi CVT. Ini yang transmisi CVT. Ada mode manualnya nih. Nah, ini ada kamera mundurnya. Di sini ada penyimpanan kecil. Parflex-nya manual. Ujung-nya plastik. Di sini ada power outlet. Di sini ada laci. Di sini banyak kerpet. Di sini plastik ya. Di sini ada seat belt. Di sini ada penyimpanan. Ada cup holder. Ada airbag. Di sini ada laci. Untuk airbag-nya dia cuma ada dua ya airbag-nya. Yuk kita cek ke belakang. Oh iya, di bagian sini ada twitter. Di kiri kanan pilar. Di bagian belakang sama. Di sini juga plastik. Dot rim-nya full plastik ya. Handlenya juga plastik warna hitam. Di sini ada cup holder. Ada cup holder. Laci penyimpanan. Sama speaker. Di sini ada kantong penyimpanan. Di bagian sini. Di sini ada ini ya untuk cas HP. Yang model USB. Ada laci. Di sini juga ada kantong penyimpanan. Dan ini dashboard-nya. Head unit-nya juga yang floating. Di sini ada AC. Ini layout-nya mirip kepunyaan Toyota Calya ya. Untuk case AC-nya. Ini untuk menyalakan AC. AC belakang. Sampai 3 speed. Ada lampu baca. Di sini ada pegangan tangan. Ada seatbelt. Nah ini. Ini kelebihan-nya ini kursinya bisa ditidurin loh ini. Bisa ditidurin. Kursinya. Kursi baris keduanya. Kayak gini nih. Ini ada headrest-nya nih yang lepas. Ini juga ada headrest. Tapi gak ada armrest. Di bagian sini. Ini juga sampai sini loh nih. Warna merahnya. Nah. Tungguk di baris kedua ini. Masih lega. Kepala saya juga masih lega nih. Lega banget. Nah ini pelipatan kursinya nih. Kuantas-kampel lah. Nah ini. Ini kondisi kursi baris ketiga ketika kursinya ditidurin. Dia rata lantai. Nah duduk di baris ketiga ini. Sudah hampir mentok nih. Tapi kepala saya masih lega. Untuk 173 cm. Ini tadi ada seatbelt. Disini ada power outlet. Sama laci penyimpanan yang kecil. Ada kefolder. Dua buah. Oh ya di bagian sini ada seatbelt-nya juga nih. Tapi disini gak ada hand clip. Gak ada pegangan tangan. Disini ada kefolder. Ada laci yang kecil. Ada seatbelt. Ada seatbelt. Tapi untuk list suara merahnya gak sampe kursi baris ketiga ya. Disini ada wiper belakang. Tapi gak ada defoker belakang untuk semua seamennya. Ada semprotan air wiper. Ini tadi ada sensor parkir dua titik. Disini ada tempat penyimpanan. Bisa buat menyimpan dongkrak. Disini juga ada penyimpanan. Ada kargo net nih. Bonus dari dealernya. Disini ada lampu bagasi. Masih halogen. Tutup. Lipatan kursinya seperti ini. Ini kalau mau lipat kursi harus ditarik tuasnya. Seperti ini. Ini bisa dititurin kayak gini nih kursinya. Kursi baris keduanya. Cocok banget nih buat yang mudik perjalanan jauh. Nah di bagian sini ada aparnya nih. Untuk harganya OTR Malang. Ya. Rp265.600.000 Oke sekian video saya untuk menge-review sebuah Daihatsu Xenia yang 1.3 R-CVT. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menge-review mobil ini. Sekian. Terima kasih sudah menonton.